musik 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 oke kita kerjain Billy hahaha cuman ayo sih gotongan sih ayo ayo ini mana cing ayo ayo ini 23 musik 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 Halo Earth Selamat datang lagi bersama saya Vespa Primavera Project dari Earth Premium X Scooter 0231 dan kita di Earth Oke guys Jadi hari ini Ini adalah Salah satu project Yang gue bisa bilang ke kalian Ini kita tuh pengen Ya tentunya mengecat guys Dan tentunya magic paint kita Dipertaruhkan banget disini Dan tentunya dengan adanya orderan Seperti ini yang kita terima Ini gue bocorin lagi Jadi kita pengen Membikin satu project Yang bernama Brisik 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 Tar Brisik Jadi Gue hari ini mau bikin project Yang kita Tunggu-tunggu nih guys ya Gue jadi jujur aja juga Agak sedikit deg-deg ser nih Kenapa? Karena ini nih Kita mau bikin Sebuah replika Dari salah satu Style Vespa Culture Vespa Yang hits banget Dan bisa dibilang Ini style-nya tuh Membikin Vespa ini Jadi mahal banget harganya guys Nah Apa namanya? Yaitu Sand Weda Spoon Nah Jadi itu kalau kalian mau lihat Gambarnya ada disini guys Vespa Primavera Edisi Sand Watter Spoon Ini adalah brand new Vespa Yang kita bisa bilang Ini bener-bener Kilometernya tuh Nol guys Itu motor Diantar ke Scooter 0231 Thank you juga Buat apun pun udah Percayakan selalu Pengerjaan Magic Paint by Earth Premium Dan Inilah saatnya kita berkolaborasi Untuk menciptakan style tersebut guys Itu Satu Ciri khas Vespa Yang gue bisa bilang Paintingannya tuh Banyak banget warnanya guys Itu bisa dibilang Lebih dari Tiga warna guys Dan Kalau kalian perhatikan Baik-baik Ini Sampai akhirnya Gue sendiri Dan apun pun Ini Begitu pelepasan guys Sebelum gue jelasin Tampilannya disini Pelepasannya Kalian bisa lihat Itu bener-bener Vespa dilepasin Baut-baut Masih baru Bodi masih klinis Kilometer masih 0 Plastikan guys Itu Baru semua Bener-bener Brand new Vespa Ini brand new Vespa Yang sampe Udah diterondolin lagi guys Jadi Kalian kalau Mau lihat juga nih Ini ada beberapa panel juga Yang udah kita pun Kasih tanda Nih contoh kayak ini Ini ada Tulisannya Apa nih Putih Padahal ini Basic warna Vespa Satu dia beli grey Nah Ini ada kuning Itu ada merah Jadi ada berbagai macam Banyak tulisan warna disini Yang gue sendiri pun juga Wow It's amazing ya Berhubung kalian tadi Lihat desain water spoon ya Itu banyak banget Ada warna yang berpartikel Dan tentunya juga Ada yang berbasis Solid guys Jadi ini bener-bener yang Membikin Kita harus teliti Banget Dalam Pengecetan Pengaplikasiannya Nah Sampai sebenernya Kita juga mau info ke kalian Bahwa Kenapa mungkin Customer tersebut Menginginkan Motor ini Menjadi Sand water spoon Gitu ya Jadi Kalau dari harga Yang pada umumnya Vespa Primavera I get sekarang Itu di angka 60an Kali guys ya Nah Gara-gara dengan Cat seperti itu Itu harga motornya Bisa mencapai 80 juta Sampai 100 juta Mungkin guys sekarang Karena itu emang Bener-bener Limited edition Dan Wow Gue jadi Lemes gitu Gue mau ngomong Dar lemes Karena gara-gara Warna catnya aja Bisa seperti itu Ini juga basicnya Vespa nya sama Jadi kita ingin Menetapkan Untuk membuat Warnanya Seperti itu Nah Ini mungkin Day pertama Gue Menerima Kerjaan ini Jadi gue gak bisa Banyak-banyak Present dulu ke kalian Bahwa Ini motor kita udah Terondolin Dan kita cekin Satu persatu Untuk masalah panel Yang kita mewarnakan Nah Lebih afdol lagi guys Ini gue akan Membuka Panduannya Primavera Verasean Waterspoon Nah Guys Kalau di awal Mungkin tadi kalian Lihat ya Itu ada Contohnya seperti apa Di internet Nah sekarang Kita lihat disini Nah seperti ini Jadi Kalian kalau mau lihat Disini ada Banyak banget warna Guys Nah yang gue Lihat disini juga Ini nih Ada beberapa Bagian cat Yang Gue tuh melihat Warnanya itu Gue mau Kasih bocoran Sedikit ke kalian Kalau wilayah Dari atas ke bawah Mungkin Dari detil-detil Ini nih Ya masih ada Menggunakan warna Yasmarina Yasmarina Kalau kalian pernah Lihat BMW M3 M4 Warna biru Yasmarina Ya ini Tersemprot di Vespa S Keren banget Menurut gue Jadi Buat yang kalian Mau ngechat Magic Pain di kita Kalian boleh langsung aja DM di Instagram Kita At Earth underscore Premium Let's go Jadi ini adalah Alatnya Dan bahan yang kita gunakan Sendiri disini Kalian bisa langsung Lihat disini Kita menggunakan Space Hacker Guys Jadi Berbagai macam Warna Kita bisa bikin Mau requestan Dari kalian Mau warna Barcoding Dari Pabrikan juga Kita bisa lakoni Dan tentunya Tertimbang banget Disini Jadi Gak boleh Asal sembarang Taker-taker Jadi Ya Buat kalian yang mau Magic-magic paint Kalian boleh aja Langsung kontak ke gue Dan tentunya kita juga punya Banyak banget nih Sampling warna Dan tentunya Space Hacker ya guys Gue melanjuti Di day one gue Mungkin gue akan Langsung Mau upload chat dulu So Stay tune aja See you di day two guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Oke guys Jadi ini day two kita Soal pengecatan Vespa Primavera Sun Water Spoon By Earth Moto Cleanse Jadi hari ini udah selesai nih Sampai akhirnya Gue udah dikasih kabar Sama anak-anak media Dan tim Earth juga Produksi Ini udah beres Baru naik clear guys Jadi kita bisa lihat langsung Yang kemarin Aduh Jadi gue bakal kasih tau Kalian warnanya apa aja Yang sesuai Dengan Vespa Water Spoon Ori Jadi yang pertama Kalian bisa lihat disini Ini warnanya nih Brilliant Yellow guys Jadi warnanya tuh Kuning-kuning Cerah banget Ditambah lagi Jangan lupa Ada detail sedikitnya nih guys Ini di wilayah sini tuh Ada warna Hijau British Alias British Racing Green Jadi ini Banyak banget warna Sampai gue sendiri Dan Orang chat gue tuh Sampai Tepok jidat guys Ini British lagi nih Untuk batok wilayah atas Dan tentunya Batok wilayah bawahnya tuh Ini kita kasih warna Super Red guys Jadi ini merah banget Pekat Wah jadi kebayang gak sih Atasnya hijau Bawahnya merah Wah gila sih Gokil banget Ditambah lagi Detil-detilnya nih Contoh kayak Perwilayahan laci guys Ini Dek lacinya tuh Bakal nempel Itu kuning ya guys Kalian bayangin Itu kuning Ini ketempel di belakangnya Pek Ada kuning Di balik Hijau Menti guys Jadi warna yang selanjutnya tuh Warna hijau menti Yang kalian bisa lihat Ini emang Apa nih Jadi Kalian jangan tertipu By mata Kalau di Ini Namanya kamera itu Kadang-kadang punya White balance guys Jadi Temperatur juga Mempengaruhi banget Warna-warna pastel Jadi gue info sekali lagi Ini real Colournya Hijau Tapi Pasti di kamera Mirip banget Warna biru Karena Pertama kali Gue naikin chat Dasaran Gue tuh ceritanya tuh Fotoin tuh Ke Tim Scooter 0231 Langsung di komplain gue Ah Warnanya kok beda Saya cuma bisa ngomong Ah Itu kamera Handphone Jadi Balik lagi Itu adalah Sebuah pelajaran Kalian tentang chat ya Jadi gak terlalu Boleh percaya Di Kamera Balik lagi Kita langsung Kasih tau Kalian juga Ini adalah Proses pengecetan Nih Jadi kita udah punya Buku panduannya semua So Menurut kalian Ini 1 banding 1 Atau tidak Ya Warnanya seperti ini 1 2 3 4 4 warna guys 4 warna Di dalam 1 unit Vespa Enggak sih Enggak 4 5 Tambah putih Nah Ini yang gue kasih tau kalian Ini ketinggalan gue present nih Jadi Udah ininya kuning Depannya dikasih putih lagi Ada putih Di balik Kuning Gue bingung Gue bingung Yang jelas ini banyak banget warna Sampai gue Gak akan Gak udah This is our day to end Stay tune aja Beres Gue akan rakit dulu Biar kalian bisa liat Detilnya seperti apa Berdiri Motornya Oke So stay tune aja Bye Sub indo by broth3rmax